Aparat, polisi, pake lah gas air mata, segala macam disemprotkan ke siswa-siswa sementara belajar, dilarikan ke rumah sakit. Untuk proyek dipik tetap dianggap sebagai pelanggaran hambrat. Jadi PSN ini tidak legal dilihat dari ketentuan internasional. Jadi sekira orang yang tinggal nanti dipik 2, mungkin berabad-abad di situ tidak aman. Karena ada luka sejarah, jadi ada revenge. Ini dipaksa orang, digusur paksa. Pasti dong kalau dia manusia, dia mau membalas. Jadi tanah tidak ada, sudah dikasih ke pik 2, kasih ke siapa. Mungkin di Jawa ini adalah neraka yang paling kejam, yaitu kehidupan yang paling menyensarakan. Karena tidak ada tanah. Ini orang ditakuti-takuti, ini orang miskin, kasihan, dia tidak berdaya. Kenapa sih pakai panser? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa, netizen. Profesor Hafid Abbas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Netizen, Prof Hafid ini Ketua Komnas HAM 2012-2017. Prof Hafid, ini kan menarik nih kalau kita mengikuti perkembangan-perkembangan terakhir ini. Menjelang berhentinya kekuasaan Presiden Jokowi ya. Kebetulan ada peradilan rakyat yang dibuat oleh masyarakat sipil dan kampus yang mencoba mengadili semua pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan rejim Jokowi. Dan salah satunya saya lihat di dalam peradilan rakyat itu yang dipersoalkan masalah perampasan aset tanah rakyat, khususnya masyarakat adat yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Apakah menurut Prof Hafid sebagai Ketua Komnas HAM ini, perampasan aset tanah rakyat yang sebenarnya khususnya itu dimiliki oleh masyarakat adat dan kemudian ini dipergunakan oleh rejim ini, dirampas. Apakah itu termasuk salah satu pelanggaran HAM? Atau bagaimana bentuknya, Prof? Ya, sebenarnya kita bersyukur dikaruniai sebagai negara raksasa. Kalau kita lihat wilayah geografis kita ya, Pak Abraham. Luas ya, Prof? Luas, darat dan lautnya itu 8,2 juta kilometer persegi. Luar biasa, Prof. Jadi dua kali lebih besar dari seluruh negara Uni Eropa. Karena setelah Inggris keluar, itu luasnya Uni Eropa itu hanya 4,1 juta kilometer persegi. Kita berada di Ekuator dengan tiga zona waktu, jadi sepedelapan dari luas planet ini sebenarnya. Tapi kita kelihatannya terancam bubar ya, karena salah kelola gitu kan ya. Gagal ya, Prof? Ya. Bubar? Bubar. Oke. Jadi, nah inilah yang kita risaukan, terutama untuk masalah pertanahan ya. Oke. Kalau kita lihat dari PSN yang dilakukan oleh pemerintah. Proyek strategi nasional? Proyek strategi nasional. Terus menggusur penduduk setempat, karena tanahnya mau dipakai. Dengan dalil PSN? Dengan dalil PSN. Terus satu contoh di depan mata, PIK 2, Pulau Rempang gitu kan ya. Diambil oleh negara. Dengan force eviction, menggusur paksa. Dengan alasan PSN? Dengan alasan PSN. Oke. Lalu alasan PSN ini, kalau di Pulau Rempang itu, ada orang Cina mau bangun pabrik gelas. Ya. Jadi, ya kalau mau bangun pabrik gelas, ya mungkin satu hektare itu sudah cukup luas lah ya. Kan 10 ribu meter persegi. Tapi orang Cina tidak mau. Dia ingin mengambil seluruh pulau itu dengan luasnya 17 ribu hektare. Oke deh, kelihatannya dipaksa. Kita lihat baklil turun ke bawah aparat, polisi, pake lah gas air mata, segala macam disemprotkan ke siswa-siswa, sementara belajar dilarikan ke rumah sakit. Karena ini paksa. Oke. Sangat mencurigakan. alasan istana katanya ini tidak ada surat-suratnya gitu kan. Ya, katakanlah meski dia tinggal di sana berabad-abad sebelum Indonesia ada dan tidak diakui oleh negara ya, bahwa tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan yang salah. Tapi orang Cina juga kan tidak punya bukti kepemilikan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kalau alasannya itu, ya kan. Lalu kenapa ini harus digusur paksa? Padahal mereka sudah bertahun-tahun ya? Oh, jauh. Anak cucu sudah di situ? Anak cucu. Jadi dari generasi ke generasi. Sama juga dengan PIK 2. PIK 2 juga ya? PIK 2. Kita lihat dengan ekspansi PIK 1 ke PIK 2. Kita lihat laporan Tempo ya. Menjangkau sembilan kecamatan dan dua kabupaten. Kabupaten Serang dan Tangerang ya. Itu kita juga lihat catatan-catatan di berbagai media diperkirakan lebih seratus ribu hektare. Tapi ada lagi seribu hektare lagi kawasan pantai yang dengan tanaman mangrove segala. Dan sebagainya itu tanah negara gitu ya. Itu juga diambil. Untuk proyek di PIK ya? Untuk proyek di PIK. PSN ya? PSN. Nah, terlepas dari ketentuan nasional yang kita anut, ini sebenarnya tidak memenuhi standar internasional. Tetap dianggap sebagai pelanggaran hambrat. Oh, oke. Jadi pelanggaran ham yang dilakukan oleh penguasa ya? Iya, penguasa. Dan di situ kalau kita lihat dari panduan dari PBB ya, jelas sekali. Bahwa penggusuran itu hanya diperbolehkan dengan sejumlah syarat. Ketat sekali syaratnya. Harus must be approved by law. Jadi tidak semata-mata keinginan gubernur, keinginan bupati, keinginan presiden. Harus persetujuan DPR mendapat legitimasi yang lebih tinggi dari segedar seorang pemimpin eksekutif. Jadi gitu. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Yang kedua... Berarti PIK 2 ini tidak memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. Jadi PSN ini tidak legal dilihat dari ketentuan internasional. Ini di PIK 2 ya? Iya, di PIK 2. Karena dia tidak mendapat status PSN itu dia dalam undang-undang yang formal. Dia jadi acuan. Ada kriteria. Ada kriteria. Dan yang kedua kalau toh memang harus digusur tanah ini mau diambil ya, tanah adat ini. Itu harus melalui negosiasi dengan masyarakat adat yang ada di sana. Atau pemilik atau yang sudah menghuni di situ berabad-abad atau bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Dan harus dipastikan kriterianya bahwa dia mendapatkan tarif kehidupan yang mungkin sekian kali lipat lebih baik. Daripada... Sebelumnya. 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 Oke. Dan kompensasinya disepakati bersama. Jadi ada proses dialog timbal balik ya? Ada proses dialog timbal balik. Dan kalau toh sudah harus digusur karena sudah ada mekanisme kesepakatan ya, panjang lagi prosesnya. Tidak boleh dilakukan itu kalau musim ujian. Musim ujian anak sekolah. Anak sekolah. Karena kesianan. Nah ini kan masa depan. Oke. Tidak biasa dilakukan kalau hari-hari besar. Hari raya. Hari kemerdekaan misalnya kita lagu nyanyi Indonesia Raya tiba-tiba pik dua menggusur orang miskin itu tidak boleh. Kalau bulan Ramadan. Tidak bisa ya? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Tidak boleh dilakukan juga kalau musim hujan. Tidak boleh juga dilakukan kalau cuaca jelek. Tidak boleh juga kalau misalnya penggusur lakukan subuh-subuh orang tidur tiba-tiba rumahnya dikosor. Itu tidak boleh. Wah panjang. Jadi syaratnya berat ya? Oh berat. Berat sekali. Dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol kekuasaan. Jadi misalnya ada orang datang bawa pentungan. Tidak. Mereka tidak boleh melakukan itu. Karena ada kesan bahwa ada pemaksaan kehendak. Apalagi kalau bawa panser atau water cannon. yang siram orang dengan air gitu. Dengan gas air mata. Itu tidak boleh. Ini dipulerempangkan. Anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Jadi semua kebiadaban-kebiadaban yang menurut standar internasional tidak boleh dilakukan. Tapi kenapa kita melakukan itu semua? Saya juga heran juga Pak Braham ini. Jadi pemerintah ini nyata-nyata telah melanggar hak asasi manusia. Dia melakukan. Melakukan. Itu pelanggaran ham berat ya Prof? Pelanggaran ham berat. Mengapa disebut berat? Karena dimensinya luas. Oke. Karena bisa kehilangan pekerjaan. Kalau tadinya misalnya dia di sini pekerjaannya sudah ada gitu ya. Tiba-tiba tidak jelas mau pindah kemana. Anaknya juga terganggu sekolahnya jadi mana. Dia mungkin akses ke komunitas sosialnya juga terputus. Jadi seluruh aspeknya itu hancur gitu ya. Dia diamputasi secara sosial. Dan itu kejam memang. Jadi dia eksodus masalah. Dan itu juga diakui di Undang-Undang Nomor 26. Mengenai pengadilan ham. Di situ disebut bahwa penggusuran paksa orang eksodus itu juga adalah kejahatan ham berat gitu. Oke. Jadi baik ketentuan nasional, ketentuan internasional. Kita langgar semua. Oke. Oke. Berarti saya bisa simpulkan Prof. Kalau begitu pemerintahan ini melakukan pelanggaran ham berat nih. Terhadap penggusuran, terhadap pengambilan tanah rakyat dengan cara yang memaksa kira-kira sebegitu. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks masyarakat adat kan. Iya, iya. Itu terlebih-lebih lagi ya. Oh terlebih-lebih lagi. Apakah misalnya kalau pemerintahan ini sudah selesai nih Prof. Iya. Residennya. Bisa nggak dia diminta pertanggung jawaban secara hukum? Ya itu harus. Oh harus. Harus. Karena kan gini, kalau kita lihat dari pengalaman Afrika Selatan yang selamat itu ya. Semua kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dilakukan apartheid itu dianulir oleh pemerintahan baru. Oke. Dengan membuat undang-undang equity act. Jadi pemerataan. Pemerataan. Jadi tanah yang dikuasai kulit putih itu dikasih. Harus kasih yang orang miskin. Jadi ini juga pik dua, rempang atau dimanapun, mestinya nanti juga harus begitu. Ya kan tidak boleh. Kalau tidak ada kepastian untuk memperoleh keadilan. Equity act. Karena ini sama-sama warga negara. Equity act ya. Equity act. Lalu yang kedua dia buat juga Mandela buat namanya Broad Based Black Economic Empowerment. Jadi kan orang yang paling menderita ini, yang paling miskin, terisolasi, tanahnya diambil itu. Adalah orang kulit hitam. Jadi negara harus hadir untuk mengangkat kemuliaan, kehormatan, dan kesejahteraannya. Masyarakat dibawa supaya sama dengan kulit putih. Jadi seperti yang dilakukan Mahathir. Dia batalkan semua kerjasama dengan China. Karena ini rakyat saya, saya ingin angkat. Itu lakukan Mandela. Tapi ada satu yang berbahaya yang saya lihat. Saya lihat di Pretoria, saya lihat di Durban, di Cape Town, di Johannesburg. Kulit putih yang masih hidup, masih tinggal di sana. Kan masih ada 8,6% ya kulit putih. Di Afrika Selatan? Di Afrika Selatan. Itu rumah-rumahnya itu tidak terlihat itu rumah. Karena di Pak Garit tinggi sekali atasnya. Karena ketakutan. Di Cape Town bisa terjadi 300 kulit putih itu ditembak misterius. Meninggal. Karena ada dendam dari rakyat yang dulu tanahnya ini. Jadi sekira orang yang tinggal nanti di PIK 2, mungkin berabad-abad di situ tidak aman. Karena ada luka sejarah. Jadi ada revenge. Jadi yang mungkin nanti memberi kebijakan sebagai PIK 2 itu mungkin juga seperti diperlakukan di Afrika Selatan itu. Ya mudah-mudahan saja kita bisa sabar ya. Kan masyarakat kita kan pelupa ya Pak Abraham. Dan pemaaf. Dan pemaaf. Jadi tidak lagi ya mau mengadili yang memberi kebijakan itu. Tapi kan seharusnya tidak boleh lupa dan tidak boleh memaafkan. Tidak boleh. Tapi saya kembali disitu. Ada tadi saya merenung juga Pak Abraham. Ada bahasa Portugis namanya itu. Ad Spam. Memorium. Jadi ruang-ruang gelap kebiadaban yang dilakukan oleh satu resim pemerintah itu. Itu tidak boleh dilupakan. Dia tetap harus dihadapkan sebagai kekayaan sejarah. Tapi bangsa itu harus bergerak melihat mimpi ke depan. Jadi odds, man, masa gelap. Tapi kita menunjukkan. Tapi dengan cara mengadili ini. Harus ada justice. Di Afrika Selatan tidak terjadi konflik besar-besaran. Dan negaranya selamat tidak bubar. Karena ada kebesaran kulit putih berbagi. Jadi orang-orang Cina yang menguasai pulau-pulau apa itu. Ya saya kira dua itu. Kalau perlawanan rakyat seperti kita lihat di Afrika Selatan. Dia tidak mungkin bisa keluar rumah sendiri. Karena pasti dia akan ada murder. Jadi itu saya lihat kasusnya. Karena sampai 300, 400 setahun. Tiba-tiba pembantaian luar biasa. Karena ada dendam. Apakah orang yang di pikduah. Misalnya ya. Dengan mengambil sekian hektare tanahnya orang. Itu cucunya bisa saja ada dendam. Itu milik dulu kita. Kita ini menderita begini. Terkatu-katu hidup kita. Karena itu ada rumah yang bagus di sana. Rumah mewah. Rumah mewah. Itu yang terjadi. Menimbulkan kecumburan sosial juga Prof ya. Dan kalau dilihat pengalaman apartheid itu. Memang semua obyek-obyek kepentingan publik. Di tangan kulit putih. Bahkan di pantai-pantai. Jadi kalau sekarang peak 2 itu kan. Saya lihat pantainya juga itu. Sudah mulai dipagari. Persis sama di Afrika Selatan. Tidak bisa diakses oleh umum. Tidak bisa diakses oleh umum. Nah disitu. Disitu disini. This beach is reserved. For the white. Oke. Jadi kalau ada kulit hitam. Misalnya mau lihat itu pantai. Ini di Borgol. Ini tidak boleh lihat. Itu di Afrika dulu ya? Di Afrika. Itu zaman apartheid. Jadi taruh memang pengumuman disitu. Dan ketika dia membangun rumah. Disitu ada lagi. Di kompleks itu perumahan. Danger. Jadi disitu. Seperti kata gangan listrik. Danger berbahaya. Jadi siapa yang masuk disini waktu mulai senjah malam. So you are missing. Kamu dianggap sudah orang sudah mati. Sudah meninggal. Karena begitu kejamnya gitu ya. Disini ada senjata otomatis yang siap menembak anda. Gitu. Itu anunya pengumumannya. Dan disini ada anjing buas. Yang akan memakan kamu punya mayat. Danger. Kami sudah peringatkan anda. Jadi tidak ada orang yang mau lihat. Jadi kalau ada lewat disitu. Memang hanya mau membakar itu rumah. Jadi bayangkan itu kalau pik dua tidak berubah ahlaknya. Bisa saja terulang dengan pengalaman Afrika Selatan. Yang digusur itu semua bisa dendam. Jadi apakah dia nanti pekerjaan yang paling mewah. Gaji tinggi itu di Afrika Selatan sampai detik ini. Itu membayar preman-preman. Untuk mengamankan. Jadi ada security for the family. Jadi itu ya. Kalau saya di Afrika Selatan. Kemudian dikawal saya dengan senjata-senjata. Segala macam itu ya. Aduh ngeri ya. Jadi ini yang ditinggalkan oleh regime. regime yang kejam ini. Dampaknya besar. Karena kalau kita lihat Afrika Selatan kan juga. Penyelesaiannya kan tidak menghukum. Prof ya itu hari ya. Jadi mungkin akhirnya akibatnya seperti itu ya. Iya ya. Jadi masyarakat itu melihat dendam. Apa dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya Prof ya. Iya ya. Karena dia merasa tidak ada justice. Tidak dihadirkan keadilan. Iya. Dari hasil rekonsiliasi dulu itu ya. Dari rekonsiliasi. Jadi memang kalau khusus pertandahan. Yang bagus dirujuk itu. Tulisannya Rachel Monique. Oke. Dia pelapor khusus persikatan bangsa-bangsa untuk pertanahan dan perumahan di Indonesia. Dia berkunjung. Iya. Waktu saya ketua Komnas HAM. Saya ketemu orang ini. Dia orang Chile-nya dia datang. Itu Argentina ya. Saya. Orangnya baik. Enak. Nggak ngobrol. Dia datang ke Jakarta. Datang ke Surabaya. Datang ke Malang. Kota-kota besar semua. Sampai dia janji juga ke Makassar. Dia bilang kalau Indonesia mau selamat. Rumusnya satu, dua, tiga. Gitu kan. Jadi orang yang sudah menguasai tanah. Yang seperti tidak tertinggal luasnya gitu kan. Jadi ada satu orang sekian juta hektar tanahnya ya. Sementara orang miskin begini-begini. Itu kata Rahel. Satu, dua, tiga. Jadi kalau orang kaya yang maha kaya ini kasih tanah satu hektar. Atau satu meter lah misalnya. Oke. Tapi kelas menengah kasih dua. Iya. Rasionya begitu. Tapi yang miskin kasih tiga. Oke. Jadi membangun rumah juga begitu. Jadi kalau misalnya satu kompleks membangun seribu rumah. Hitung. Bahwa kalau kelas untuk orang kaya itu. Rumah mewah. Hanya sekian saja. Rasio itu dipakai. Satu, dua, tiga. Yang paling banyak hanya orang miskin. Oke. Jadi tidak boleh membangun sebarangan dengan tanpa mayoritas orang. Nah kalau pik dua itu membangun itu untuk misalnya dikasih. Kalau diambil seratus ribu hektar. Ya kasihlah 60 ribu hektar lah kepada orang yang miskin. Oh yang miskin. Ya kasihlah orang yang maha kaya ini 20 ribu hektar. Kasihlah yang kelompok ini mungkin satu hektar atau dua hektar lah. Kan ini sudah maha kaya. Itu sarannya Rahel. Jadi cara pendistribusiannya adil ya? Ya itu direkomendasinya. Bagus juga itu rasannya. Kayaknya lebih Pancasilais dia dibanding. Dijanding rejim ini Pak. Prof. Oke. Kalau begitu menurut Prof. Havi. Ini kan dalil pemerintah itu untuk bisa menggusur rakyat. Atau katakanlah bisa mempermudah jalannya pengambilan tanah. Itu kan ditetapkan lewat PSN. Bahwa itu proyek strategis nasional. Jadi segala sesuatunya kalau mau dilakukan itu bisa dilakukan dengan cepat. Padahal kalau kita lihat misalnya PIK. Kita bicara lah tentang PIK. Kan kriteria untuk jadi PSN itu kan masih bisa kita perdebatkan juga. Oleh karena itu kalau menurut saya Prof. Apakah tindakan-tindakan pemerintah yang memberi privilege. Ini kan sepertinya memberi privilege. Terhadap pengembang-pengembang tertentu ya. Yang dengan senaknya meletakkan. Bahwa itu menjadi PSN sehingga pengembang itu dapat melakukan suatu proyek yang. Mungkin sebenarnya kalau kita lihat itu adalah proyek yang sangat komersil. Bukan proyek strategis nasional. Apakah praktek-praktek yang dilakukan rejim sekarang ini tetap bisa diminta pertanggung jawaban secara hukum kalau selesai? Ya mutlak. Karena gini. Sebab ada beberapa hal yang menjadi misteri gitu kan. Kan PSN itu kriterianya untuk kesejahteraan publik. Kalau ini tidak mesejahterakan atau sebaliknya. Kedua berdampak pertubuhan ekonomi segala macam ya. Yang namanya strategis itu betul-betul ideal lah. Tetapi kalau orang yang disensarakan ya kan tidak sesuai dengan ikhtiar semula ya kan. Nah disinilah lu hadir dari apa ya menghadirkan justice keadilan itu. Nah kalau rezim ini sudah berubah saya kira ini harus dikembalikan itu ada recovery. Oke. Harus ada recovery. Jadi itu tanah dikembalikan kepada rakyat? Harus dikembalikan. Oke. Pengalaman Afrika Selatan diambil kembali. Oke. Jadi pemerintah mengambil alih kembali? Mengambil alih kembali. Jadi berarti Prof bisa nanti pemerintahan Pak Prabowo mengambil alih kembali ya? Bisa. Seperti Malaysia misalnya. Dia batalkan semua itu semua proyek-proyek yang dibuat oleh Najib ketika si Mahathir. Oke. Dia batalkan gitu ya. Jika Malaysia bisa melakukan itu why cannot we ya kan. Jadi sebentar lagi saya kira kalau terjadi perubahan kan orang mendampakkan keadilan ya kan. Jadi Pak Prabowo bisa membatalkan itu kayak PSNPik 2. Rempam bisa itu ya dibatalkan. Ya asal tidak memenuhi rasa keadilan ya kan. Tidak memenuhi keadilan. Dan bisa nggak tanah-tanah itu kembali cara pendistribusiannya tadi seperti Prof katakan. Bisa dengan pakai skema itu lagi ya. Rakyat dikembalikan rakyat miskin, super berapa persen, kira-kira begitu ya Prof. Ya kalau sarannya Rahel, 1, 2, 3. Tetap juga supaya ada tempat tinggalnya orang maha kaya ini kasih sedikit lah. Kan dia kayaannya sudah melampauilah dari rata-rata manusia Indonesia lah. Jadi dia harus ada diberi keadilan ya kan. Nah itulah yang menjadi tantangan ke depan ya. Oke berarti kalau itu tidak dilakukan yang Prof kuatirkan nanti bisa terjadi ke Afrika Selatan ya. Ada dendam berkepanjangan. Ya sampai sekarang Afrika Selatan kita rumah-rumah mewah itu nggak terlihat. Pegarnya terlalu tinggi. Selain itu menyewa lagi preman-preman pengamanan pribadi. Jadi kalau kita mau cepat kaya di Afrika Selatan itu kita buat ini. Yang preman-preman itu kita korinir untuk menggusur siapa aja loh yang. Oke oke. Pengawalan-pengawalan swasta ya. Pengawalan swasta. Itu yang lagi rame kalau di Afrika Selatan. Yang jadi bisa satu bisnis ya. Dan itu masih beransung sekarang Prof ya? Masih, masih. Saya lihat kalau kita lewat itu di perumahan-perumahan mewah. Karena kalau seperti di Cave Town itu, rumah mewah itu kan saya lihat ada tiga garasinya ya kan. Ada garasi mobil. Oke. Di belakangnya itu ada speedboard. Jadi kalau kan orang kaya ini kan mentalnya kan mencuri kekayaan Afrika Selatan. Dia pakai itu untuk nyebrang lagi ke Sibabwe atau ke Tansai. Siap-siap lari. Siap lari. Tapi ada juga parkirnya helipad nyebrang. Jadi begitulah akhlaknya Maha Kaya ini. Tapi karena niatnya memang mau mencuri kekayaan Afrika Selatan, dia merasa tidak aman. Dan memang buktinya di Cave Town itu, saya lihat rata-rata tiga ratus orang Maha Kaya itu ditembak misterius. Pembunuhan apa segala macam. Yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Dan itu masih beransung Prof? Masih, masih. Itu apakah kalau menurut Prof itu bagian dari dendam sejarah masa lalu? Dendam sejarah masa lalu. Karena dia masih belum sepenuhnya, dianggap belum berhasil sepenuhnya undang-undang EGOTI-EG dan tadi pemberdayaan kulit hitam itu. Masih banyak tuh yang kalau di pinggiran Pretoria apa, kelompok masyarakat kumuh gitu. Itu, itu sumber masalah. Jadi orang-orang yang digusur itu tidak menyelesaikan masalah dengan PSN. Itu, kecuali kalau keadilan hadir. Jadi kita mewariskan satu bencana sosial di masa hadapan. Mudah-mudahan nanti pemerintahan baru ini bisa beri keadilan. Oke, jadi seharusnya orang sadar semua ya, pengembang ini sadar bahwa nanti yang bisa menerima resikonya, orang-orang juga yang tinggal di situ ya. Iya, dia tinggal di situ. Kalau orang timbul yang seperti di Afrika Selatan ya Prof? Iya, apalagi kalau di Afrika Selatan tadi, danger, ada peringatan, tidak boleh melewati di tempat ini. Kamu dianggap sudah orang mati kalau kamu di sini, missing. Kami sudah menganggap Anda, sudah orang hilang. Jadi kalau kami tembak Anda, begitu ketakutannya melihat kulit kita. Karena wajar lah. Saya kira kalau orang itu sudah ada dosanya, kan misalnya aja Pak Abraham ya. Kita misalnya ada kesalahan kita ya. Kita belum sampai di rumah, sudah singgah dulu di rumah. Kalau ditanya istri, kira-kira ini jawabannya. Jadi ada satu trauma ya, kalau ada perbuatan yang tidak benar itu kan. Ini dipaksa orang, kan digusur paksa. Pasti dong kalau dia manusia, dia mau membalas. Menarik nih apa yang disampaikan Prof. Afid. Kalau kita lihat nih, ini kan Komnas HAM nih Prof sekarang. Misalnya, apakah dia perlu nanti setelah selesainya rezim ini membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus agraria, kasus-kasus pertanahan yang selama ini dianggap terjadi pelanggaran ketika rejim Jokowi. Apakah Komnas HAM yang punya kewenangan itu untuk menyelidiki? Komnas HAM ini kewenangan eksekusinya terbatas. Oh terbatas. Hanya pada rekomendasi-rekomendasi dan pada mediasi gitu, itu saja. Jadi ke depan ini yang harus berubah itu model Afrika Selatan yang bagus. Undang-undang harus segera menghadirkan keadilan gitu ya. Dan itu jangan lagi diberlakukan PSN gitu ya. Karena seperti ini juga tidak memenuhi syarat. Karena tidak memiliki legitimasi yang sama dengan kekuatan undang-undang gitu. Dan dampak sosialnya berbahaya? Dan dampak sosialnya berbahaya. Karena kesenjangan sosial kita terlalu ekstrim. Oke. Pak Abraham melihatkan ya dalam laporan statistika itu ya. Yang paling tinggi kesenjangan kaya miskin di dunia itu husia. Sekiranya hari ini masih. Yang kedua adalah China. Yang ketiga Thailand. Yang keempat Indonesia. Sekarang mungkin Indonesia naik lagi. Masa empat orang Indonesia kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Itu tidak masuk akal. Tidak masuk di akal. Dan sekiranya kalau kita lihat proyeksi ke depan. Karena di dunia akademik itu kan bekerja dengan tiga ranah ya Pak Abraham. Pertama adalah melihat fakta-fakta yang ada. Pulau Jawa sekarang dengan luasnya hanya 6-7 persen dari seluruh dataran Indonesia gitu. Itu dihuni lebih 60 persen jumlah penduduk. Kalau pertengahan abad ini 2045 ya Indonesia emas. Jumlah penduduk kita 350 juta. Kalau 60-70 persen di Jawa. Mungkin dia tidak bisa lagi jalan di jalan raya. Sudah penuh gitu kan. Jadi tanah tidak ada. Sudah dikasih ke PIK 2. Kasih ke siapa. Kasih ke ini. Mungkin di Jawa ini adalah neraka yang paling kejam gitu. Kehidupan yang paling menyensarakan. Karena tidak ada tanah. Sudah diambil semua. Kita lihat misalnya ada lagi apa gitu ya. Tanahnya Rokigurung kan juga mau digusur ya. Disentul. Padahal yang punya ini kan sudah berapa ratus ribu hektare gitu ya. Atau berapa puluh ribu hektare. Ini hanya berapa meter aja harus digusur. Sering juga saya merenung. Greek does not have any limit. Keserakahan itu seperti tidak ada batasnya. Kalau orang itu sudah seraka itu kayak... Kayak candu Prof. Kayak candu. Orang semakin mau menguasai semuanya. Iya. Jadi ini berbahaya. Jadi saya kira puluh Jawa yang paling rawan gitu ya di masa depan ini. Mungkin ini bisa... Mungkin tidak ada penduduk yang mau tinggal di Jawa gitu. Mungkin juga perencanaannya Presiden dengan nikahin pindah ya. Tapi itu kan tidak mampu memuat seluruh penduduk puluh Jawa. Petani-petani di puluh Jawa ini nggak punya tanah juga. Dia hanya buru tanah kan. Kan nggak ada tanah. Jadi petani di puluh Jawa ternyata-ternyata cuma buru tanah, Prof. Buru tanah. Kecil. Padahal di sisi lain, para konglomerat yang menguasai ini ribuan hektare ya. Iya. Bahkan jutaan hektare. Oke, Prof. Kalau begitu, kalau kita lihat ini kan polanya bahwa pemerintah atau setiap proyek strategis nasional itu kan menggunakan aparat untuk memuluskan jalannya proyek itu. Apakah itu dibolehkan, Prof? Iya, kalau di standar perserikatan bangsa-bangsa di Dewan HAM, PBB gitu, itu memang nggak boleh. Karena kan kita kan tidak perang. Harus dialog ya? Iya, harus dialog. Dan jangan ada simbol ini. Karena ini bukan orang jahat. Cuma dia miskin. Jadi tidak boleh ada otoritas bahwa dia ini, orang ini jahat. Nggak boleh direfresi ya? Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh ada simbol-simbol bahwa ini orang ditakuti-takuti. Ini orang miskin. Tidak berdaya? Tidak berdaya. Kenapa sih pakai panser? Kenapa pakai laras panjang? Kenapa pakai aparat semua? Ini orang miskin. Jadi kalau dia miskin, harus ada simpeti. Kasih sayang mestinya kan? Berarti harus pendekatannya lebih humanis, Prof ya? Harus lebih humanis. Bukan pendekatan aparat negara? Bukan, enggak boleh. Karena memang menghadapi orang miskin dengan perang beda. Oke. Ini menghadapi orang miskin. Coba kalau misalnya ada tetangga kita yang miskin, jangan dikendor pintunya dengan pakai laras panjang. Itu sangat tidak masuk di akal. Ini yang kita hadapi orang miskin. Yang hidupnya mungkin, kalau Rahel sebut, mungkin enggak sampai 2 dolar sehari. Karena miskin. Dia tinggal di daerah-daerah sempit, di jalan ini, terus tiba-tiba disemprot dengan gas air mata. Itu enggak boleh. Enggak boleh ya? Karena bukan orang kaya. Jadi jangan pakaian dinas lah, jangan pakaian... Ya jelas enggak boleh menggunakan aparat ya? Iya, iya. Harus kalau belusukan lah ya, kayak supaya bisa. Prof, ini kan kalau kita coba flashback ke belakang sedikit, itu kan ada yang menarik tuh, Prof. Kalau kita lihat debat presiden yang lalu. Pak Prabowo itu kan nyata-nyata dia ngomong bahwa dia sempat tuh dalam debat, dia menjanjikan bahwa akan mengembalikan tanah-tanah rakyat untuk dikelola dan dimanfaatkan kembali ke rakyat. Kan gitu ada debatnya, bahwa saya akan mengambil, mengambil tanah-tanah itu dan menyerahkan kembali kepada rakyat untuk dimanfaatkan semakmur-makmurnya. Apakah pernyataan Pak Prabowo ini, menurut Prof. Fafid, ini memberi sinyal kepada kita bahwa kemungkinan besar nanti kalau Pak Prabowo jadi presiden, dia akan melakukan itu. Seperti yang tadi, ada distribusi yang dibagikan kembali, tanah itu diambil kembali oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali ke rakyat. Atau misalnya, dia sudah terlanjur jadi proyek strategis nasional seperti pik, itu dia batalkan, tanahnya dia kembali. Kira-kira bisa nggak Prabowo melakukan itu kalau menurut Prof. Fafid? Iya, dulu kan 2014, waktu saya ketua Komnasam, seringlah kita berialo dengan beliau dan saya berapa kali juga secara khusus ke ke Hembalang, ke Manah gitu kan ya. Kelihatannya beliau itu memiliki dua keras terisi kepemimpinan. Dia memiliki dua. kelihatannya kalau hubungan internasionalnya, dia bisa seperti Bung Karno, kan retorikanya bagus ya kan. Jelas dia lebih hebat daripada Pak Jokowi ya? Oh ya, hebat. Bila jauh? Ya, dia inteleks ya kan. Wow, wonderful. Dia bahasa Inggrisnya bagus ya, retorikanya bagus. Jadi bisa seperti Bung Karno kalau pedato di PBB lah. He's a great person. Kita bangga lah. But the performance international kita akan berwibawa. Tapi beliau juga karena karier militernya begitu panjang gitu ya, ya kira bisa mengelola negara ini seperti mertuanya ya. Pak Harto gitu ya. Pak Harto bagus. Jadi dia tidak menyensarakan rakyat. Tapi kalau kacau dengan segala macam, ya kita melihat misalnya pupu fafal apa segala macam, itu mungkin kita tidak bisa jadi orang. gitu kan ya. Jadi ada keadaan yang kita sebenarnya... Jadi prop juga ini gilisah dengan kasus pupu fafal. Semua saya kira ya. Karena kita mendambakan negara ini dibingkai oleh etika, morat, hukum. Jadi siapapun di situ ya, yang terlibat di situ, saya kira harus minta maaf. Kalau Bill Clinton itu kasusnya dengan Monika, dia mengakui. Obama juga mengakui kalau ada kesalahannya waktu kecil, dia kerja di mana lah, dia turun ke community, ada kesalahan-kesalahannya. So honest sih. Gitu kan. Jadi siapa yang melakukan itu mengaku saja lah ya. Jadi menurut Prof. Hafid, sebenarnya kalau misalnya ternyata kasus-kasus agraria, kasus-kasus tanah ini, kalau memang Jokowi menganggap ada kekeliruan, dia harus mengakui ya? Dia harus mengakui lah. Yang mengakui, tidak apa-apa. Yang mengakui bahwa saya salah. Jadi kenapa saya melakukan itu? Kan Pak Harto juga coba kalau tanah itu yang dikasih ke rakyat melalui transmigrasi. Saya datang ke Lampung, dia lihat di Sumatera di mana, sejahtera. Anaknya bisa sekolah, ada yang bisa bupati, bisa sekolah. Dikasih tanah ya? Dikasih tanah. Itu program transmigrasi juga? Jadi tanah itu untuk orang miskin. Dan itu ada pedatonya Bung Hatta. Berapa hari setelah kita merdeka itu ya? Saya baca teksnya. Tidak boleh ada orang Indonesia yang memiliki tanah terlalu banyak. Tapi tidak boleh juga ada yang terlalu sedikit. Haruslah setiap warga negara Indonesia itu, setiap rakyat memiliki tanah supaya dia bisa, disebut istilahnya, bisa dia bayar pacak. bisa cukup untuk anaknya sekolah. Dan kebutuhannya segala. Inilah pedatonya. Jadi dengan itu, kalau itu diangkat kembali, Pak Joko ini perlu minta maaf lah. Tapi ada juga pengalaman saya lihat di Jepang. Kalau misalnya ada tanah ini, tanah ini misalnya jadi pik dua, ini sudah jadi sawah. Tanah itu hanya boleh dijual kepada orang, tapi hanya juga peruntukannya. Peruntukannya tetap sama. Tetap sama. Jadi tidak boleh di situ tiba-tiba misalnya buat tidak boleh alih fungsi ya? Tidak boleh alih fungsi. Misalnya sawah dibeli terus jadi ruko, tidak boleh ya? Tidak boleh. Itu kan pik dua kan begitu? Oh tidak boleh. Karena itu kan ada sawah, nanti dijadikan perumahan. Tidak. Itu aturannya begitu. Oke. Jadi kalau mau kita mau bercocok tanam, ya tanam padi, apa carilah sawah, beli. Tapi tidak boleh sawah ini terus tiba-tiba orang yang punya belum tahu tiba-tiba dibangun dulu kok begitu. Waduh itu kan. Ya, difungsikan tidak boleh ya? Tidak boleh. Itu kalau di Jepang begitu. Di Jepang begitu. Kan di Indonesia juga begitu sebenarnya Prof. Tidak boleh tidak difungsikan dengan gampang kan seharusnya begitu. Iya. Tentang apa itu peraturan tata ruang kan? Iya, peraturan tata ruang. Kan seharusnya begitu. Ini kan berarti sudah menyalahi juga ya Prof ini bikin ya? Iya, kelas siman-kelas siman internasional gitu kan ya. Nah, itu kan pastinya kita juga terbuka dengan nilai-nilai baru yang lebih baik. Apa salahnya kalau melihat pengalaman bangsa lain yang lebih bagus? Dan lebih adil. Kita lebih adil, kita adopsi ya kan? Saya kadang merenung juga Pak Abraham. Minggu lalu saya ke Tanjung Pinang. Oke. Nah, saya di perjalanan merenung kan. Saya lihat data yang disampaikan oleh Pak Sekda itu luas seluruh wilayah Riau Kepulauan itu 245.000 kilometer persegi. Cukup-cukup luas. Kalau dengan Singapura itu hanya 713. Jadi luasnya itu di 600 kali sekian. 197 kali itu luasnya. Tapi saya lihat kesejahteraan dari rakyat di Pulau Rempang yang penduduhnya hanya 2, sekian juta. Singapura lebih 5 juta. Mestinya dia harus lebih sejahtera. Tapi di Singapura itu annual budgetnya itu 796 miliar dolar. Oke. Kalau Riau Kepulauan hanya 1,5 triliun. Jadi hanya 100 juta dolar. Jauh sekali. 796 jadi sekitar 14.000 kali lebih sejahtera dari sebelah. Karena tanahnya kita pasir kita kita sedekahkan ke Singapura. Dijual. Dijual. Tidak tahu lah kenapa itu pasir laut kita kasih. Sehingga kita ikhlaskan beberapa pulau tenggelam demi untuk tetangga. Kita itu baik sekali ya bertetangga ya. Jadi akhirnya Singapura itu dengan reklamasi baru bisa reklamasinya lebih luas dari Bandung gitu ya. Ini luar biasa. Jadi surga bagi siapapun yang bertetangga dengan Indonesia. Tapi katanya bukan pasir sedimen katanya ya. Itu alas yang dibuat-buat Prof. Oke Prof. Apa yang Prof ingin sampaikan ke depannya? Pemerintahan baru kan sebentar lagi ya kan. Apakah dia harus melakukan upaya yang lebih jelas lebih konkret misalnya menyita kembali tanah-tanah membatalkan proyek strategis nasional yang sebenarnya justru menyensarakan rakyat atau gimana menurut Prof? Mungkin begini ada dua catatan saya Pak Abraham kan dalam transisi ini kan kita membuka lembaran baru kan ya. Jadi tentu menyikapi realitas baru kita tidak boleh lagi menggunakan cara pandang lama karena situasi baru kalau kita tidak berubah ada missing link jadi ada keretakan perjalanan ke depan gitu. Ada tiga saya lihat persoalan besar ke depan ini dengan melihat tadi isu-isu misalnya seperti pertanahan pertama harus ada recovery harus kita sembuh kembali semua kesalahan-kesalahan ini kita obati supaya kita sembuh menyebabkan ya ekonomi sosial budaya segala macam kenapa misalnya anak Papua tamat SD 86% di Papua Selatan sudah ada jasa SD-nya tapi masih buta huruf sudah tamat di SMP 50% sudah tamat tapi belum bisa membaca menulis itu di Papua di Papua Selatan ada sejumlah kabupaten berarti ada salah dengan Kementerian Pendidikan nah itu gimana kita harus perbaiki recovery SMP masih ada 40% coba di Papua itu kalau misalnya kita mau di pedalaman-pedalaman mau beli 10 sisir pisang harga pisang ini 5.001 10 pisar jadi penjualnya oke bayar 5.000 kasih 1 sisir nah kan mau beli 10 dikasih lagi jadi ini pisang kedua bayar lagi karena matematikanya tidak bekerja jadi masyarakat ini sudah kita berdeka bayangkan kalau mau beli 10.000 sisir jadi bisa 1 minggu belum selesai transaksi kan karena pendidikan tidak ada gunanya di sana jadi kita tidak bisa memberi kehormatan bagi warga Papua ini seluruh dimensi kesalahan-kesannya harus diobati yang kedua harus ada reform reform jadi recovery reform oke jadi misalnya kenapa KPK diamputasi misalnya oke kenapa tiba-tiba misalnya muncul kasus seperti sambola di mana-mana kayak gitu penegakan hukumnya harus di reform ya harus di reform kemarin saya dengar ada minta gaji naik 145% hakim hakim apakah dengan itu terus bisa menyelesaikan masalah belum tentu jadi kita harus melakukan reform dulu jangan melihat secara sempit ya persoalan besar begini kan tapi yang ketiga ini kan harus ada juga kebesaran jiwa seluruh kekuatan bangsa ini jangan ada dikotomi antara si A si B elit A elit B dokunglah ini dengan rekonsiliasi rekonsiliasi bergandengan tangan jadi yang sudah selesai kembali lah ke kampung halamannya kalau dikasih dari negara rumah silahkanlah nikmati itu dengan rasa syukur sebab orang bilang Greek does not have any limit kalau kita menuruti keserakahan tidak ada batasnya saya dengar Pak Abraham kan ustaz juga meskipun matahari di tangan kanan saya diberikan kiri bulan kalau orang yang tidak bersyukur dia masih ingin dua matahari bayangkan bisa kira kalau anak kita misalnya sudah selesai lah dengan sekolah dengan baik gak usah dipaksakan lah jadi bupati atau apa biar ini aja lah dia jalani secara alam ya itu akan lebih gak usah dipaksa jadi wakil presiden itu itu ada juga ya satu refleksi yang reform ya yang penting ketiga tadi apa Pak? rekonsiliasi jadi recovery sembuh ekonomi hukum apa semualah kita perbaiki dan tiga rekonsiliasi rekonsiliasi tapi rekonsiliasi bukan berarti seseorang tidak di proses hukum kan? iya bukan itu harus dicatat ya? harus dicatat oke tapi ada yang catatan juga yang menarik ini kalau kita lihat keadaan negara-negara lain yang mirip keadaan kita dia berubah dari keadaan sulit terus dia bangkit dia bisa jadi negara besar gitu ya bagaimana ketataka pemimpinan itu menemukan satu common denominator jadi perkat emosi bansanya gitu ya jadi misalnya sebagai contoh yang saya senang lihat tuh misalnya Jepang dia hancur perang dunia kedua Hiroshima hancur Nagasaki hancur tidak ada lagi yang tersisa jutaan rakyatnya habis karena radiasi angkatan perangnya juga ratusan ribu di Hiroshima itu ada 240 ribu meninggal gitu kan tapi Kaisar Hirihito bilang masa depan kita bukan di tangan persenjataan dan kekuatan militer tolong saya dibantu itu pesannya ke Panglima Perangnya di Perang Dunia berapa jumlah guru yang masih hidup dari situlah dia bangkit jadi raksasa karena dia ingin pendidikannya itu lebih baik dari Amerika supaya lebih pintar lebih pintar dia tidak mungkin bisa melawan Amerika karena dia belum bisa membuat ball jadi itu sebenarnya menyebabkan dia raksasa Afrika Selatan juga besar kembali bangkit dengan satu berkat emosi kepemimpinan barunya Mandela yaitu rekonsiliasi ayo kulit putih yang penting tanahmu kasih ke orang miskin jangan kamu seraka kalau adalah hartamu dibagi jadi pik dua itu dibagi-bagilah nanti mungkin ini orang miskin yang di sana harus dikasih ya itu tadi formulanya dari Rahel dari PBB 123 jadi itu yang harus dilakukan nanti Pak Prabowo ya mengambil kembali tanah itu ya lebih kembali dan itu kan sesuai Pancasila masa ada orang yang terlalu kaya empat orang kekayaannya hampir sama setengah penduduk Indonesia ya kan kalau kita lihat distribusi tanah Pak Abraham saya baca laporan Kompas gitu ya Maret ya 14 Maret 2022 kalau nggak salah itu sejumlah provinsi ya itu tanahnya tidak ada lagi satu sentimeter yang untuk rakyat setempat karena isinya diberikan ke pengusaha-pengusaha ini dalam dan luar negeri kalau itu kita jumlahkan bisa dua kali atau tiga kali lebih besar dibanding dataran provinsi itu misalnya Sulawesi Tenggara ada lebih 10 ribu isin ya jumlah isin A C B di jumlahkan lebih luas dari seluruh dataran provinsi itu mana ada negara kalau tidak ada tanahnya oke oke jadi ini dimana mau pergi itu orang ya rakyatnya rakyat kasihan provinsi jadi ini juga berbahaya juga kalau misalnya Pak Abraham siapa tahu nanti siapa tahu jadi apalah gitu ya siapalah yang nanti berkuasa jangan mengulangi lagi kesalahan seperti ini jadi jangan mengulangi kesalahan regime sekarang itu prov ya itu yang penting ya kesalahan yang dilakukan regime ini terlalu banyak terlalu banyak dan perlu diobati diobati karena kalau tidak menimbulkan luka luka tadi luka sosial seperti Afrika Selatan meskipun Afrika Selatan sudah berusaha ini tapi ternyata recovery itu gak sepenuhnya bisa optimal gitu ya masih saya lihat jalan dimana-mana di Afrika Selatan ya lihat sana sini masih rumah-rumah dia merasa kena dosa kan ya jadi dia meluat saya yang berbuat salah ini saya gak tahu mungkin dia melarikan diri lah nanti sembunyi lah di sana sini gitu kan disama juga dengan ini gitu luar biasa Prof apa yang disampaikan mudah-mudahan apa yang Prof Afit sampaikan ini membuka mata kita memberi informasi dan pencerahan agar kita tahu persis apa yang terjadi di realitas kehidupan bernegara sekarang sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak berikutnya 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 Terima kasih.